Kita akan informasi selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit industri perbankan semakin solid. Per Januari 2024, penyaluran kredit kepada pihak ketiga naik 11,83% secara tahunan menjadi Rp7.058 triliun. Angka pertumbuhan pada bulan pertama tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2023 yang menaik 10,38% secara tahunan. Capaian ini ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 13,39% pada periode yang sama, kredit modal kerja naik 12,26% dan kredit konsumsi 9,64% secara tahunan. Sementara itu rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL gross sedikit naik dari 2,19% per Desember 2023 menjadi 2,35% per Januari 2024. Hal ini juga diikuti dengan rasio NPL net yang naik dari 0,71% menjadi 0,79%. Masih melanjutkan tren pertumbuhan yang positif dengan kredit tumbuh double digit di awal tahun 2024 ini sebesar 11,83% year on year. Sementara mungkin Desember lalu itu sekitar 10,38% menjadi Rp7.058 triliun. Didukung permodalan yang juga relatif sangat tinggi mencapai 27,54%. Sementara Desember lalu adalah 27,65% dengan kredit terjaga di mana rasio non-performing loans atau NPL itu yang net sebesar 0,79%. Desember yang lalu adalah 0,71%. Desember yang lalu adalah 0,71%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.